yang sederhana sebagai merasa tapi kita hidup di luar negeri ini makanan orang kaya jadi ini belanjaanku 77 euro mendapatkan tempe ini sulit jadi tempe ini harganya 2,5 euro jadi sekitar 30 ribu tambah 7 halo jadi tadi kita sudah belanja sekarang anak-anak sudah tidur jadi sekarang aku mau bongkar bongkar berapa sih harga-harga daripada dari toko Asia jadi hari ini aku sudah sayangnya potensinya gak detail jadi kita kita akan tebak-tebak buang manis yang mana harga yang mana oke apa aja yang aku beli dari toko Asia yang pertama daun pisang daun pisangnya masih seger biasanya aku bisa dapat itu daun pisangnya masih sudah dibukukan tapi masih seger jadi lumayan lah nanti aku akan cek dan disek sesuaikan dengan harga oke nah daun pisang ini nanti tadi beberapa harga ini adalah miramen kesukaanku kalau gak salah harga miramen ini 8 euro jadi isinya 5 jadi per satu bungkusnya itu per satu porsi jadi kalau 8 euro bagi 5 ya sekitar 1,5 lah ya 1,5 euro nah aku tadi beli endomi ada 2 kalau nanti aku cek yang mana harga endominya kalau gak salah sih harganya 1,5 euro ini aku beli beli grass jelly kalau gak salah kayak minuman kita tuh ya lupa aku namanya kalau gak salah tadi aku ambil videonya ini harganya berapa kalau gak salah sekitar terus aku dapat ini santan kalau gak salah harganya sekitar 1,5 nanti kita cek lagi ya aku dapat tempe hari ini kayaknya aku untuk mendapatkan tempe ini sulit jadi tempe ini harganya 2,5 euro jadi sekitar 30 ribu tambah 7 37 ribu cin satu ini 37 ribu kalau di Indonesia kalau gak salah harganya ini dapat deh 5 ribu 5 ribu atau 7 ribu jadi berapa puluh berapa puluh persen aku beli dua karena aku udah rindu banget makan tempe nah ini cabai cabai rawit 2,5 euro ini sekitar kalau gak salah beratnya 100 gram jadi harganya itu sekitar 37 ribu jadi kalau di Indonesia itu dapat bisa dapat 2 kilo kalau harga cabai stabil nah aku dapat ini nangka aku suka makan nangka kalau gak salah ini sekitar 4 euro deh 4 euro itu berarti 60 ribu lumayan ya nah yang ini aku dari kemarin cari-cari akhirnya dapat ini harganya kalau gak salah 2,50 euro 50 euro jadi jantung pisang ini harganya 37 ribu lumayan ya nah kalau yang ini aku suka aku mau pengen masak sayur lodeh ini buah nangka muda jadi kalau gak salah harganya sekitar 3 euro deh jadi 45 ribu saudara-saudara 2 euro atau 3 euro kalau 2 euro 2 euro berarti 30 ribu lumayan ya harganya udah bukan segar kalengan lumayan harganya nah aku beli 2 untuk yang ini aku beli 2 2,5 euro pisang itu ini 2 santan kecil jadi ini bukan karak ya tapi mirip ya packingnya seperti karak ini Aroy jadi ini produknya bukan dari Indonesia kalau gak salah dari Thailand produk Thailand aku suka karena packingannya kecil kadang-kadang kita memasak itu buat diri sendiri jadi gak perlu banyak ya kan ini dia 2 nanti kita udah cek aku suka bumbu-bumbu ini biasanya temanku Triana kalau dia datang berkunjungi aku dia bawa bumbu nah aku bumbunya udah habis jadi kalau kita lagi malas masak dapet bumbu ini ya lumayan lah bumbu nasi goreng nasi kuning dan bumbu rendang oke jadi aku tadi dapet lagi mie bumbu soto ayam jadi ada 4 bumbu aku sisihkan dulu bumbunya aku dikasih gratis ini buat anak-anakku 3 namanya Lucky Cookies ya protein cookies dapet aku beli yang kecil juga santan aku satukan dan ini aku mau buat masak kues pekuk nanti sama anak-anak jadi aku beli bumbu star anise powder jadi tepung bunga lawang selanjutnya ini masih ada ya jadi yang ini aku aku mengirkan dulu ya oh iya aku beli pewarna makanan warna merah buat untuk dekorasi cookies buat anak-anak juga sih kalau yang dikukupan ini biasanya yang tief kurz berarti yang makanan yang dibuktukan apa aja dia buntuk pakai koran jadi aku beli tau ini aku suka tau ini karena tau ini ringan karena kalau ada beli tau ini disini tau ini terlalu ini ya kalau kita makan itu cepat kenyang gitu kan jadi kalau suka makan yang ini ini agak ringan menurut aku ya jadi bisa buat cemilan dan tinggal masukkan microwave udah deh tinggal makan pakai cambel ikan nah ikan ini aduh ikan ini kan aku bisa gampang ini ikan gembong harganya itu 7 euro ya harganya 7 euro 1 kilogram jadi 1 kilogram itu 7 euro kalau gak salah ikan gembong kayak gini ini dapat 30 ribu rupiah ya kalau disini 7 euro itu kayak 110 ribu 115 ribu ikan ini tuh aku suka ikan ikan yang ungkap gini disambel ini kalau gak salah harganya ini yang bikin sakit hati 4,5 euro saudara-saudara jadi 1 ikan ini 1 euro 15 ribu kalau gak salah di Indonesia tuh harganya per biji begini kalau gak salah 3 ribu deh gitu ya terus ini miramen lagi aku suka makan mie miramen ini 2 euro kadang dia ada harganya kadang dia gak ada harganya ini aku beli sayur ini sayur toge toge nah saya toge ini aku pingin aku rindu makan urak dan aku beli saru toge sebenarnya sih buat sendiri boleh ya tapi kadang-kadang ya lagi pingin pingin cepet aja kayak ini dia aku beli mie mie ini harganya 3,5 euro ini harganya 3,5 euro ini ada 4 4 apa jadi ini udah mie mie segar jadi kita rebus terus kita tinggal olah lagi jadi aku suka makan mie ini jadi dia di freezer jadi biar tahan lama jadi ini mie-nya masih segar sebenarnya jadi tinggal diolah lagi belanja belanja yang ini di Indonesia berapa harganya dan versus belanja di Jerman udah pasti sih harga di Jerman itu mahal lebih mahal jadi sebenarnya makan ikan seperti ini masakan sederhana ya saudara-saudara ya makanan yang sederhana seperti Indonesia tapi kita hidup di luar negeri ini makanan orang kaya bayangin aja sekali belanja itu udah 77 euro jadi ini kalau dimakan ya nih pakai ikan ini biasanya kalau di rumahku kami lima bersaudara itu habis dalam sehari tiga kali makan jadi bisa bangkut juga ya 77 euro ini belum lengkap loh padahal sebenarnya jadi 77 euro ini bisa kalau di Indonesia tahan tiga hari lah ya ada dari jarak dari rumahku itu ada 15 menit itu toko asianya nanti aku akan review dia harganya lebih murah tapi dia kurang lengkap jadi dia sebenarnya toko asia untuk konsumennya karena pemiliknya juga orang Arab jadi dia lebih banyak memfasilitasi untuk bahan-bahan makanan orang Suria sama orang Turki dan orang India juga ada tapi kalau untuk Asia dia ada tapi yang bahan-bahan makanan yang mirip-mirip masakan Arab gitu jadi gak lengkap di toko asia yang ini karena dia lebih lengkap untuk bahan-bahan tertentu seperti ikan begini nih gak dapat di toko asia dekat rumahku jadi aku harus menyetir itu sekitar 20 menit ke Fulda jadi kalau mau ke Bad Hesped itu gak harus lewat jalan tol itu hanya sekitar 10 menit jadi ini belanjaanku 77 euro 48 cent lumayan mahal ya padahal cuma dapat ini aja dapat yang ini gak macam-macam sih sebenarnya banyak-banyak banget tapi ini sesuatu banget kalau di Jerman lagi dapat daun pisang itu dia seputar shop with me belanja di toko asia sekian dulu video ini jika kalau kamu pertama kali datang jangan lupa subscribe buat kamu yang sudah subscribe terima kasih sudah menonton kembali dan jangan lupa kasih aku like biar aku tambah semangat dan buat kalian yang senang dengan video ini dan ingin video berikutnya kasih aku ide atau kasih komentar seputar video ini terima kasih sampai jumpa di video berikutnya salam selamat menikmati